Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Bukitra, Trap di bawah komentar, Masa Mulanya. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang NAFTA atau North American Free Trade Agreement. Ini adalah sebuah organisasi yang dididikan oleh negara-negara yang berada di kawasan Amerika Utara. Belakang dididikannya NAFTA adalah keinginan tiga negara untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas di kawasan Amerika Utara. NAFTA pada awalnya perjanjian bilateral antara Amerika Serikat dengan Kanada dalam American Summit di Chile pada April 1988. Nah awalnya, kedua negara ini sepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang budaya, perdagangan, perjalanan, ikatan keluarga, dan cyberspace yang tengah terjadi di masyarakat. Jadi pada 1 Januari 1994, secara resmi NAFTA dididikan hanya anggotanya yaitu Amerika dan Kanada. Tapi karena keberhasilan dicapai oleh organisasi ini, akhirnya Meksiko memutuskan untuk bergabung. Dan September 1998 di New York, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menandatangani Declaration of Memorandum of Understanding. Hal ini sesuai dengan rencana Presiden Meksiko waktu itu, yaitu Vincent Fox, yaitu mengembangkan Meksiko agar lebih aktif dalam percanturan ekonomi internasional. Markas NAFTA itu berada di Washington DC, Ottawa, dan juga Meksiko City. Sedangkan tujuan NAFTA adalah satu, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja melalui usaha penghapusan berbagai hambatan perdagangan. Yang kedua, menciptakan iklim usaha untuk mendorong persaingan yang adil. Yang ketiga, meningkatkan peluang investasi dan memberikan perlindungan terhadap hak milik intelektual. Yang keempat, menciptakan prosedur yang efektif dalam penyelesaian perselisihan perdagangan di antara ketiga negara anggotanya. Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh NAFTA. Salah satunya adalah dengan tergabungnya NAFTA atau dididikannya NAFTA, itu diduga akan menyebabkan hilangnya pekerja di Amerika Serikat. Kenapa? Karena banyak perusahaan yang berpindah ke utara atau ke Kanada dengan alasan murahnya tenaga kerja dan juga deregulasi pasar. Tantangan lainnya adalah dikhawatirkan akan meningkatkan eksploitasi tenaga kerja dan pelanggaran HAM. Karena kalian tahu sendiri, negara-negara Amerika itu adalah negara-negara bekas jajahan negara Eropa. Sehingga di sana banyak terdapat kulit hitam dan kulit putih. Dan tak jarang banyak terjadi pelanggaran HAM, terutama terhadap pekerja-pekerja yang berkulit hitam. Selain itu, dengan meningkatnya ekonomi, tentu akan meningkatkan industri. Dan semakin banyak pabrik industri dididikan, yang muncul adalah masalah polusi. Itu yang menjadi tantangan untuk menjadi anggota NAFTA. Kemudian, pada perkembangannya, ternyata NAFTA tidak hanya berfokus untuk masalah perdagangan, tapi juga berkembang di bidang militer dan juga keamanan. Dan ini terjadi sejak 9 September 2001. Karena hanya tiga negara, jadi ketiga negara ini saling membuat perjanjian antara Meksiko dengan Amerika dibentuk namanya North America Security Area. Selain itu, juga ada Border Partnership Agreement. Sedangkan antara Amerika yang berbatasan dengan Kanada, ada yang namanya Smart Border Declaration. Nah, itu adalah penyelesaian saya tentang NAFTA. Terima kasih. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Terima kasih. 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 Terima kasih.